Itu dah, sebelum kita mengakhiri video ini Apa dong? Ini kan ada bunga deh, dari kakak Daripada tidak terpakai Itu bunga yang dikasih ke kak Shopee kemarin Iya Maksudnya daripada gak guna, daripada dirumah jadi pajangan buat kamu aja Gak enak lah nanti kak Shopee nya gimana Gak apa-apa Gak apa-apa Kamu kan seneng kan dikasih bunga Iya Yaudah, makasih ya kak Iya, sama-sama Yang diam, ku suka dia Ku belajar mencintaimu Ku belajar menyayangimu Oh, indah Oh, indah selamat menikmati menikmati selamat menikmati ya Allah, susah banget jarang-jarang gak ceria gitu loh iya tau, iya aslinya lagi menderita, tau iya terkadang kita harus terlihat ceria di depan kamera padahal hasilnya itu menyedihkan oke cuma di channel ini yang kalau lagi sakit hati tetap harus ceria iya kamera udah ya, ada muka ya dah, aman kok ban belakang kayaknya goyang-goyang ya gak tau kak jangan bilang gembes eh tapi serius dong, kakak ngerasain tuh ya oke eh coba kamu yang ngeliat, aman gak? kayak mana ngeliatnya? gak tau kak yang gak pernah nyuruh cewek untuk ngeliat periksa ban kakak ngerti berat kamu berapa? 55 ya seharusnya masih enteng sih seharusnya masih enteng enteng kan? enteng jangan bodyshaming gak boleh bodyshaming gak boleh bodyshaming walaupun terlihat gendut tetap jangan bodyshaming udah bilang apa temennya sendiri aja gibah aja gibah online gibah online tapi serisen nih gueyel-geyel sih porong udah kelamaan gak gonceng cewek kali ya bisa jadi sih terima kasih ade, ade jessica ya ampun berkat ade jessica debu-debu yang ada di jok belakang ini hilang alhamdulillah gak apa-apa tergesek kulit pantat langsung dolar kuning waduh waduh dolar kuning gimana mbak sehat? alhamdulillah sehat kak riski gimana? ya gimana ya kalau dibilang sehat ya kurang sehat dibilang bahagia juga ya masih terlihat bahagia walaupun sebenernya hati menderita ya ampun mbak jessica sebenernya ini gimana sih mbak jessica itu kayaknya sekarang ini kayaknya lagi deket-deket sama cowo dia hah enggak kok oh gak ada gak ada ya sekarang masih jomblo ya jomblo why why you jomblo now? eee apa ya pengen sendiri lagi pengen sendiri aja pengen istirahat dari dunia percintaan cewek kalau udah ngomong dunia percintaan antara satu sama ini sih alesannya itu alesannya ada apa tuh lagi nunggu yang tampan ya kan wah gak juga sih kak gak juga ya sekarang fisik mah gak jadi jaminan lah fisik lagi jadi mana fisik gak jadi jaminan ya yang jadi jaminan apa? hati yang penting tanggung jawab aman dong bentar lu kakak liat ban dulu ce iya udah liat dulu aman sih aman ya? aman cuman pas tadi lewat apa lewat kereta itu kayak ehk gitu ban ya kerasa dipantat aja masa gak kerasa di pantat kamu deh enggak gak tau gak tau bedanya bedanya itu kalau motor biasa dia tegak gak ada rasa-rasa kayak di jol-jol gitu kayak naik koyor gitu lah gimana sih cara cara jelasin ke cewek itu gimana ya jadi biar ban belakangnya itu kalau misalkan aman itu kayak stay aja cuman kalau kona berjogong itu kayak nyok-nyok gitu loh kayak kerasa aja di pantat gitu loh eh monyong kaget deh kamu tegang banget bau monyong iya enggak loh deh kerasa loh deh di paha dipitan paha ini kerasa ketika kakak ganti gigi kamu tuh kayak kaget kan kaki itu kayak lojung gitu loh deh belum siap tadi deh ini ada tas tas ini berguna oke sabuk pahaman deh oke jadi kamu bisa ngeng gitu loh kayak gede ada apa sih cewek jaman sekarang ini enggak tau kayak lo kaget gitu loh kayak kaget langsung jegeng gitu kawan-kawan ya enggak apa-apa sih menang banyak kawan-kawan aduh enggak apa-apa pantat gue kecepit senyum aja kerjaannya aduh aduh senyum aja kerjaannya apa gimana deh kenapa senyum doang senyum iya yaudah abisin aja satu menit videonya senyum isinya angin kan harus senyum kata harus ceria tadi iya ceria harus ceria jadi harus senyum ya kan terlihat bahagia walaupun sebenarnya hati menderita iya masih stalker in mantan gak? enggak lah ngapain mana ada cewek yang stalker in mantan ya iya biarin dia yang stalking kita wujud ya ampun ya ampun bye bye mantan bye bye mantan gapalah kalau udah diputusin berarti harus terlihat sukses dong ya iya dong ngapain galau-galauin dia seneng nanti dia digalauin kakak mikir ya jadi pertanyaan deh ya tuh orang-orang misalkan ya kita punya pasangan terus pasangan kita ninggalin kita terus dia itu nikah gitu loh terus di hari bahagia dia pernikahan dia itu tuh dia itu mikir gak sih ngerasa gak sih kalau dia itu pernah ngorbanin pas orang gitu iya iya jadi pertanyaan aja gitu loh hati dia itu ada gak sih yang ngejanggal gitu loh tapi kalau aku ya sebagai cewek sih kak yuk sebenernya pasti itu ada sih perasaan janggal gitu kayak ih gue bukan nikah sama dia nih gitu kan tapi itu balik lagi ke orangnya gitu kalau dia merasa fine-fine aja dengan dia yang kayak gitu ya udah gitu oke maksudnya lebih perasaan gini loh be gue abis nyakitin orang gitu loh gue ngorbanin orang jir gitu loh ada gak sih ya perasaan kayak gitu gitu loh waktu di hari bahagia dia apa gimana gitu apa dia biasa aja gitu ya udah seneng-seneng aja gitu ya tergantung orangnya sih kayak gitu mah tapi ada ya orang kayak gitu ya iya itu ada buktinya kan oh iya juga iya apa sih kelebihan jomblo kelebihannya iya yang sudah kamu rasakan sejauh ini bebas kan iya enak lebih bebas gitu sekarang gini ketika kamu jomblo bisa gak kamu buat konten rame-rame sama kayak kawan-kawan di tuber lainnya gitu iya bisa kayaknya agak sedikit susah deh kalau kamu waktu berpasangan kan iya kayak harus izin dulu harus ini tuh harus buat proposal dulu harus buat KTP buat paka buat surat perizinan RT setempat ya kan surat laporan ribet pokoknya surat keterangan kebaikan gitu kan ribet gitu loh tapi ketika jomblo yaudah yaudah fine-fine aja you can do anything what i want gitu iya betul sekali you can do anything what i want you can do anything what you want what you want what you want ya nah ayo gaskan ya jadi aku menanya nih kak sebagai cowok ya kak iya kan aku sebagai cewek juga gak mungkin kan gak pernah suka sama cowok gitu kan nah menurut kakak kalau cowok iya cetan nih sama cewek terus cewek ini baper nih sebenernya cowok tuh ngerasa gak sih oh jadi pertanyaan kamu ini cowok itu pernah ngerasa gak sih kalau ada yang suka sama dia gitu iya gitu sebenernya sih pernah sih ngerasa kayak gitu iya cuma yaudah gitu loh tergantung dari cowoknya cowoknya mau ambil keputusan mau deket sama cewek ini apa enggak cowok itu tau kok mana yang suka malah cowok itu lebih peka dalam artinya dengan perasaan tersebut gitu loh karena iya jujur sih cewek kalau misalkan kita ngasih tanda nih kalau kita suka sama dia iya cewek itu selalu bilang masih sahabat atau enggak masih temen tapi kalau cowok beranggapan bakal beda gak ada yang namanya sahabatan yang ada nih cewek suka sama gua nih dia langsung kayak mikir langsung kesitu gitu ya gitu iya tapi tergantung cowoknya cowoknya ini mau ngambil kesempatan gak buat deketin atau cuma pengen sebatas kenal doang atau cuma sebatas temen sebatas abad atau sebatas kakak adik ya kan bisa jadi gitu nah kalau misalnya nih cewek itu nunjukin kalau dia suka terus cowok tuh bakal ilfil gak sih? harus jujur nih ngomong nih iya jujur aja jujur aja iya kalau cowoknya suka juga gak apa-apa deh masalahnya kalau cowoknya gak suka bakal ilfil oh oh ya kata sudah saya anggap kayak kakak sendiri gitu ini gitu kasusnya gitu ya jadi tergantung kalau misalkan suka sama suka ya alhamdulillah kalau gak suka ya bakal kayak gitu sih jatohnya gitu jadi kayak gimana nih kak kalau misalnya cewek suka gitu dia harus bersikap gimana sih gitu iya bersikap biasa saja sih sebenarnya biasa saja ya gak usah terlalu nunjukin ya gak usah terlalu nunjukin kalau cewek tuh posisinya harga dirinya harus lebih tinggi daripada cowok oh gitu oke makanya cowok itu sekarang ini cowok harus berjuang harga tinggi harus lebih tinggi daripada cewek gitu loh susah mati kalau cewek memang gampang buat harga dirinya semakin tinggi gimana gitu kan terus gak ternyata krimi ini sikiji 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 tigiji 12 gisi ki siki siviji siviji t bibli peti ini putih ini krimi ini minyini Dinting cinti Aduh pusing deh gue ngomong Gintil banget-bangan kesel banget Iki singnya wikimi Iki nirinya si ti Bisa ngungkapin perasaan kayak gitu Sampai kasih kode-kode keras kayak gitu Udah bukan pake S lagi pake D kerat Waduh Enggak kak itu sebenernya Aku bukan lagi suka sama cewek-cewek apa sih Tapi pernah ngerasain kayak gitu Dan kayaknya banyak deh cewek-cewek yang ngerasain kayak gitu Tapi gak bisa Gak bisa ngungkapin langsung gitu Makanya aku wakilin pertanyaannya gitu Dek sampai Dek Kakak mau ngasih ke kamu sesuatu dah Sebelum kita mengakhiri video ini Apa tuh? Ini kan ada bunga Dek dari kakak Daripada tidak terpakai Itu bunga yang dikasih ke Kak Sofi kemarin Iya Gaksudnya daripada gak guna Daripada dirumah jadi pajangan buat kamu aja Gak enak lah nanti Kak Sofinya gimana Gak apa-apa udah Daripada ini buat kamu aja Gak enak lah kak Gak apa-apa pegang aja Gak apa-apa Gak apa-apa Kamu kan seneng gak dikasih bunga Iya Yaudah makasih ya kak Iya sama-sama Diam, 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 ku suka dia Ku belajar mencintaimu Ku belajar menyayangimu Diam, diam, ku suka dia Ku belajar mencintaimu Ku belajar menyayangimu Oh, ina Ku belajar mencintaimu 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 sub indo by broth3rmax